Halo teman-teman, provisi-provisi Bang Tons disini dan mari kita tetap selalu Dior-dior, teman-teman, token baru lagi kita bahas bernama humans.ai ya, AI, Artificial Intelligence ya, dia lagi harganya nyungsep nah, emang ini mau jadi skem, bro? oke, kita bahas gini, teman-teman alright, kita mulai dulu dari announcement mereka atau group ya, bukan group apa namanya, channel ya, kalau di telegram itu ada namanya channel nah, eh, no, 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 iya ini group betul, 27.000 something, ini untuk yang bisa ngobrol-ngobrol ya nah, kemudian disini ada yang apa namanya, announcement, which is ini adalah read only alias satu arah teman-teman, ya, jumlahnya 8.000 subscriber oke, ini dua, kita close, kita close kemudian kita langsung menuju dulu ke sini coinmarketcap, teman-teman, mereka ini adalah token oke, watchlistnya hanya 7.000 something jadi belum terlalu banyak dan harganya lagi turun 9%, teman-teman harga terendahnya disini ya, kalau kalian mau comfort ini dalam dolar kalau mau comfort dalam rupiah jadi kesini aja that's no problem mereka sudah di-audit oleh Hikon, ya kalian bisa lihat disini Hikon dan mereka berada di jaringan hanya satu ya untuk saat ini yaitu di Ethereum dengan akhiran 97C nah, mereka ranknya itu di 3.200 something wow, lumayan jauh ya kemudian market capnya masih belum update tanda pentung ini juga masih tanda pentung circulatingnya, teman-teman that's okay nah, tapi mereka sudah ada di KuCoin, ya Exchange G-R-I-O kemudian M-Exchange, teman-teman alright juga di Uniswap nah, itu secara data di coinmarketcap mereka juga tapi sudah ada di ini loh di apa di CoinGecko, teman-teman ya ranknya lumayan sih 90 ya oke masuk di kategori 100 ya oke lah, keren-keren harganya segini dan, tapi ini tetap sama ya tapi kalau kita lihat ini lagi diskon di 80-an persen, teman-teman berarti harganya seperti apa nah, kita sudah siapkan di sini ini dia harganya ya, lagi turun, teman-teman jadi kalau ini itu dari weekly teman-teman nah, ini lagi turun, turun, turun dan berpotensi turun lagi gitu ya tapi nanti kita bahas lagi oke, kalau marketcap di sini sih tercatatnya 351.194.177 US dollar teman-teman ya, mirip nggak sih ini 351.194 dengan yang di sini 351 ya ya, beda lah ya nah, that's why tadi saya bilang ini masih tanda pentung ya, karena itu belum belum di validasi sama pihak kan marketcap gitu ceritanya, teman-teman oke untuk yang di sini kita close, teman-teman kemudian yang di chart nanti kita bahas lagi Haken itu siapa sih Haken itu, teman-teman kalau kita buka ya dari auditornya mereka itu nah, ini ada di sini sebetulnya mereka kan tadi di audit sama Haken ini ya nah, itu kalau kita buka ada di sini mereka nih ya, di audit pada Desember tanggal 6 tahun 2021 yang lalu, teman-teman nah, hari ini saya membuat ulasan ini itu April tanggal 7 jam 00 jadi subuh ini ya ada yang bergadang diantara kalian ini subuh saya buat reviewnya oke, itu ya untuk di Haken-nya teman-teman nah, kemudian kita lanjut lagi ini kita close aja Haken-nya nah, oke nanti ini kita bahas lagi sebentar saya cek dulu ini rekamannya masih berjalan nggak soalnya dari tadi close-close mulu dia oke, kita lihat di sisi biar tab-nya berkurang ya kita lihat di CCA come on malah kesana lagi nah, ini mereka ada di YouTube juga ya biar kita close tab ini ya kemudian ini satu bulan yang lalu tentang tutorial untuk pre-staking jadi mereka ada staking juga teman-teman yaitu nah nggak apa-apa ya udah terlanjur ke sini ini YouTube-nya ya nah, yang pre-staking itu adalah sebentar ini saya buka ini yang pre-staking kalian bisa buka ini sebetulnya ya mereka punya link tree juga ya, kalian bisa buka disini ada yang namanya sebentar humanon ini heart of foundation need to know about staking nah ini yang staking teman-teman kalian bisa buka ini kemudian sebentar ini NFT ini yang sync media need to know about staking nah, about staking itu ini ya nggak apa-apa deh ini all you know about staking jadi apa yang kalian ketahui harus kalian ketahui tentang staking nah, ini nanti kalian baca aja lah ya standard lah ya teman-teman ya nah, ini sih yang mau kalau mau digarisbawahin bahwa minimum harus seribu heart ya dimana memang ini mereka ya humans.ai ini tickernya itu heart ya, heart nanti tinggal kasih dollar gitu makanya disini nah, minimum pre-stakingnya itu harus seribu heart ya, total staking emosian dan seterusnya dan seterusnya nah, staking periode 1 atau 3 bulan atau 1 per 3 bulan ya, nanti kalian baca aja lah ini detailnya itu untuk pre-staking teman-teman nah, kemudian ini kita close aja banyak banget lah bacaan mereka memang saya belajar juga nyapin materi ini hampir 2 jam ini doang ya si humans.ai ini doang ya kemudian mereka disini sih judulnya humans.ai is launching the heart of the heart for heart foundation apa itu yang intinya ya, mereka membangun ini serius kayak gitulah ya heart foundation lalalalalala nanti kalian baca aja lah nah, ini kemudian kayak we invite our amazing community to share with us special feel free to share lalalala nah, maksudnya join lah ke telegram channel twitter juga dan ini ya oke itu dia dari sisi apa namanya medium dan beberapa tadi yang lain ya link tree ini nah, kemudian mereka punya ini juga nft collection ini akan mengarah ke open sea yang ini jadi kalau kita buka disini mereka sudah ready ada seribuan nah, ini ada seribuan item nft-nya mereka teman-teman nah, ini nah, nanti kalian bisa lihat come on nah, ini kayak gini ya nft-nya mereka ini juga sebetulnya ada di informasikan nanti di apa mereka ya twitter mereka website mereka juga ada nanti ya nanti kalian sinkronikan sendiri setiap pembahasan kita ini nah, kemudian human opens nah, ini yang tadi buka kantor ya mereka buka kantor kantor di Amsterdam kemudian sebelumnya itu buka di ini di Batchares dan di London ya, kantor London di 3 tempat ya nah, kemudian ini tadi kita udah bahas ya yang tim nah, kemudian eh, atau yang tadi yang pas crash ya saya, nggak apa-apa saya ulang ya soalnya tadi crash 2 kali ya nah, ini tim mereka siapa timnya? timnya itu ini sebentar ya wuh, banyak banget ini nah, ini kalian bisa lihat di sini ini ada tim nah, ini kalian bisa buka nah, ini timnya nah, detail dari timnya itu nah, ini kalian bisa lihat lah ya meet our superhuman teams ya, ini orang-orangnya ada berapa ini nanti kalian baca aja oke, kemudian ini kita close eh, apa lagi ini building human they all want nah, ini kayak road map dan seterusnya about human nah, humans.ai ya, AI ya, bahasa Inggrisnya is a web tree company that bring together an ecosystem of stakeholders around the use AI creation scale nah, AI to create nah, introducing the first framework for ethnical AI and blockchains nah, mereka ini, ini core-nya itu di sini sebetulnya jadi, dari tadi saya pelajarin hampir 2 jam intinya mereka di sini sebetulnya ya, tentang artificial intelligence dan blockchains gitu teman-teman nanti yang lain-lain kalian baca ya oke, ini kita close dan alright bentar nah, kalau saya mau simpulkan sebetulnya bisa kita lihat dari Instagram mereka di sini teman-teman ya kalian lihat Instagram ini ada link 3 yang tadi yang kita udah buka di sini nah, intinya mereka 1 NFT 2 artificial intelligence kalau mau secara urutan sebetulnya gini sih lebih tepatnya 1 artificial intelligence core-nya di sini kemudian mereka itu blockchains kemudian ada token hard that's why tadi di sini ada token nah, ini kemudian yang berikut sebentar nah, berikut masuk ke NFT itu intinya jadi di Instagram ini sebetulnya udah dijembrengin ya di show di publish 4 inilah sebetulnya yang menjadi pemikiran mereka kira-kira gitu alright ini untuk di apa Instagram kita close and then kita coba lihat lagi ini yang foundation tadi nanti tinggal dibaca ini kita close juga kemudian ada yang 1000 item ini NFT ini sebetulnya kalau kita buka nanti Twitternya ya ada website-nya juga mana tadi nah, ini itu ada nanti di situ ya nah oke, jadi yang open sih kita close ya ini NFT mereka gambar-gambar ini kurang lebih kayak gitu lah ya tentang kepala kemudian ya, diubah-ubah apalah segala macam kayak gitu nah, makanya base-nya tadi saya bilang apa? yes artificial intelligence itu teman-teman kemudian nanti ada blockchain, NFT sama satu lagi tadi apa itu? nah, itulah di Instagram nanti kalian lihat ini saya close ya kemudian ini tentang tutorial pre-staking nah, ini kalian bisa lihat dari mereka sendiri ya dan platform untuk pre-stakingnya itu adalah ini nah, semua URL-URL ini link-link ini saya sudah siapkan di deskripsi video ini teman-teman dan ini saya langsung close kalau tutorialnya di sini di official apa namanya channel YouTube mereka itu ada kok gitu ya ini kita close kita close kemudian ini sebuah simulasi apa ya kayak kalau kita staking di mereka lah ya pre-staking tadi itu bulan pertama kedua dan seterusnya nah, ini juga sudah saya siapkan ini dari mereka sendiri sebetulnya angka-angka ini yang mereka tuliskan kira-kira gitu ya perkiraan atau simulasi lah gitu ya link ini juga saya sudah sertakan di deskripsi video ini kalian bisa lihat and then next coba kita lihat dari sini nah ini coba ya ini saya scroll-scroll dulu ini belum loading oke kita lompat ke sini lagi ya ya kemudian barfarm dan 12 tahun menurut bisnis nah ini cerita tentang siapa mereka tadi mulai dari CEO ini dan seterusnya dan seterusnya kalau kayak gini ya tinggal baca sendiri aja lah ya nah itu tentang merekanya kita close kemudian nah ini udah loading ya nah ini yang kayak tadi saya bilang ini tuh ada di OpenSea sebetulnya ya ini adalah NFT-nya mereka gitu terus ada postingan apa postingan apa nah ini yang human studio ya ini itu kayaknya nanti software misalnya kayak kalian pakai Corel Draw atau kayak pakai Photoshop nah kalau kalian punya Photoshop kan kalian bebas mau berkarya apapun kan selama yang berbau namanya gambar nah kira-kira gitu yang saya tangkap jadi mereka ada namanya nanti human studio nah ini bisa nanti kita pakai untuk menggunakan seperti library in artificial intelligence mereka untuk berkarya sesuatu gitu ya nah tadi makanya saya ambil contoh misalnya kayak kita punya Photoshop ada library atau script-script yang bisa kita pakai untuk keperluan kita berkarya apa kira-kira begitu jadi nanti mereka ada human studio namanya alright nah kemudian ada lagi ya ini kalau kita buka di ini informasi tambahan juga aduh bentar nah kita buka nah ini di twitter mereka di header-nya ini sebetulnya ada informasi yang cukup juga menjadi perhatian kita bahwa nah kemudian disini kita bisa lihat big era biggest era hello humans nah logonya antara begini bentuknya sometimes mereka menggunakan huruf H doang jadi kayak kepotong gitu nah ini yang sebetulnya AI NFTs kemudian teknologi mungkin gitu ya maksudnya terus punya ekosistem nah mereka punya nanti yang namanya Human Artificial Artificial Intelligence Voice contohnya ya intinya kan saya bilang tadi Artificial Intelligence itu adalah menyerupai kecerdasan manusia sebetulnya kan nah padahal dia sistem atau robotik bisa jadi begitu nah contohnya Human ini voice yang berbau voice misalnya open the door gitu kayak atau apa gitu padahal itu instruksi mesin instruksi algoritma di sebuah microchip misalnya gitu nah kemudian juga ada face ya kemudian ada juga ini AI human AI kemudian human studio yang tadi saya bilang ini bisa jadi berupa software yang tadi saya bilang kemudian mereka ya mungkin ada apa namanya nanti event event atau apalah sejenisnya kayak gitu ya kira-kira kayak gitu sih dari sini kita bisa lihat nah jadi bicara token ini teman-teman ini itu bukan token meme yang artinya bisa di apa ya dengan mudah dengan waktu periode yang pendek bisa digencot-gencot di apa namanya di apa sih istilahnya jadi lupa lagi saya nah ini ini beda gitu jadi kalau saya bilang ini proyek jangka panjang ya sama kayak google translate nah itu kan sebetulnya ada algoritma kecerdasan artificial intelligence di dalamnya bagaimana dia bisa mensajis koreksi kata demi kata yang sebetulnya semakin jadi human readable bisa dibaca oleh manusia dengan atau arti dari bahasa inggris ke bahasa lainnya itu sangat manusiawi terjemahannya gitu tidak kagok tidak kaku gitu nah itu sebetulnya ya jadi hal-hal seperti ini proyeknya saya bilang sih jangka panjang nah mungkin beberapa orang yang masuk di dalam investasi atau masuk di token ini mereka nggak betah that's why kalau saya lihat sih disini mereka itu lagi dalam periode weekly itu memang turun nah orang yang scalper itu memang nggak bisa main di time frame yang apa di proyek yang jangka panjang begini nggak bisa karena ya mereka nggak betah menaruh duitnya disitu berlama-lama atau bertahun-tahun bahkan mungkin sampai 3 tahun baru mulai ada kelihatan pertumbuhan dari proyek ini misalnya begitu ya nggak betah mereka gitu that's why ini turun secara chart nah tapi secara proyek apakah itu menarik ya who knows ya kita nggak ada yang tahu teman-teman nah kemudian disini kita bisa lihat lagi ini tadi udah saya bacain ya dan seterusnya dan seterusnya nanti kalian baca aja and then ini salah satu lembaran pdf mereka human heart driven AI dan seterusnya dan seterusnya jadi kayak NFT mereka pun mungkin nanti kayak gini nih ya kan ini AI NFT kemudian nanti muncul aplikasi-aplikasi yang bisa di create oleh orang-orang lain sama kayak Android contohnya Android kan open source sehingga orang lain pun bisa berkarya membuat aplikasi-aplikasi di atas atau ber apa ya bergerak atau running di atas Android itu sendiri muncul aplikasi baru contohnya di dalam di dalam playstore kan ada aplikasi yang base-nya Android itu misalnya ada WhatsApp telegram dan lain-lain sepertinya yang saya baca seperti itu ini banyak banget sih bacaan mereka sebetulnya ya nah disini mereka menuliskan partner mereka bahkan itu IBM IBM ini adalah perusahaan komputer jaman dulu yang komputer jaman raksasa itu ya IBM sampai sekarang masih ada perusahaan IBM gitu ya ini versi mereka ya jadi kita jangan mudah percaya juga that's why selalu do your own research teman-teman nah tapi kira-kira begitulah gambarannya jadi muncul nanti aplikasi-aplikasi yang baru yang baru yang baru base-nya itu adalah artificial intelligence yang mereka buat kira-kira kayak gitu lah ya alright ini nanti linknya ada di deskripsi and also juga ini ada white paper saya sudah siapkan let's go come on nah ini white paper mereka cukup panjang teman-teman 30 lembar jadi kita bisa lihat nah ini juga ini versi 1.6 ya versi light nah disini kita bisa lihat human heart driven AI light paper 1.6 nah ini kalau kalian baca ya saya scroll-scroll saya pelajari intinya ya itu tadi artificial intelligence ya our history lalalala nanti kalian bisa tonton video ini kemudian ini ada link kan ini kalian klik aja kemudian humans the story light our history a story of creator of tools dan seterusnya lah ya ini banyak banget kalau mau dibaca kemudian abstract human is with heart dari gambar itu sebetulnya kita agak bisa memikirkan atau menerawang bahwa lihat tangan dengan-dengan ada sesuatu wajah dan seterusnya dan seterusnya ya nah kemudian ini pokoknya artificial intelligence lah nanti kalian baca aja sendiri ini banyak banget ini sebetulnya bacaannya ya kan humans is envision lalalala kemudian teknologi AI library nah dari sini saya punya kesimpulan saya kira ya AI developer perayangkan developer have a new way to deploy makanya saya bilang jadi mereka ini nanti punya semacam library gitu yang bisa dipakai ya makanya tadi saya ambil ilustrasi kayak android di dalamnya ada library-library yang apa ya library itu ini bahasanya terlalu developer banget teknis banget sih yang intinya orang lain itu berkarya bisa menggunakan teknologi android itu nah saya kasih ilustrasi android android kan contoh whatsapp di android ada nah itu mereka base-nya sebetulnya ya kayak engine-nya core-nya itu menggunakan bahasa pemrograman atau teknologi si android nah maka muncullah ini 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 nah ini juga jadi kayak ada nanti library yang mereka punya yang orang lain itu bebas berkarya gitu loh untuk menggunakan teknologi AI library mereka kira-kira kayak gitu nah hal seperti ini gak menurut kalian gimana ya ini untuk bicara future gitu loh bukan token meme beda sangat gak bisa dibandingkan dengan token meme yang bisa digenjot di FOMO-in ya apa di ya beda banget lah gitu ya kemudian AI training system nah itu mereka mesti melakukan research misalnya punya AI library ya kan artificial intelligence yang harus di testing kalau artificial intelligence kalau artificial intelligence jelek berarti keputusannya salah contoh mereka punya artificial intelligence yang contohnya misalnya dalam rupa robot misalnya nah robotnya ini kalau misalnya hujan maka dia akan minggir misalnya gitu ya contoh minggir supaya cari tempat teduh misalnya ternyata enggak nah berarti kan ada yang salah dengan artificial intelligence algoritma di dalam softwarenya kalau bicara secara software ya kan nah software itu yang menginstruksinkan ke hardwarenya kira-kira kayak gitu lah nah jadi itu butuh waktu yang panjang research-research seperti itu teman-teman nah kemudian ini kalian tahu kayak digital genome ini dari iconnya ini kita bisa lihat itu kayak rangkaian DNA manusia kayak gitu lah ya gitu jadi mereka pengen membuat nah ini kemudian apps bicara apps berarti apps are a combination of AI that's generate valuable output of request it's a request made to an app insane to dan lain-lain kira-kira gitu ya kemudian disini apps may be built based on framework available in human studio nah makanya ini bisa enggak saya coret nih nah ini apps built nah ini come on enggak bisa dicoret ya nah inilah pokoknya ini ya kok enggak bisa dicoret sih nah ini kalian bisa lihat jadi nanti ada yang namanya aplikasi human studio menurut saya kayak gitu nah kapan itu jadi ya balik lagi bicara ya kapan mereka achieve that's why kita kaitkan sama harga as investor kita ini akan melihat kok enggak ada pertumbuhan sih ya karena mereka mengerjakan sesuatu yang jangka panjang gitu that's why nah ini sekarang begini kan tiarap dan harganya disini apa cenderung udah diem aja disitu gitu loh ya kan nah gitu kira-kira dan seterusnya ini pokoknya banyak banget nanti kalian baca lah ya ini saya cepetin aja ini banyak banget nah ini saya close dah nah kemudian kalau enggak video ini enggak kelar-kelar di rekamannya teman-teman nah kemudian ya sekedar ingatin ini jam 00.23 saya buat rekaman jam tanggal 7 ya alright lanjut nah ini dan seterusnya ini sebetulnya timeline-timeline yang di twitter ini ya kurang lebih semua saya udah simpulkan tadi secara garis besar ya kalau mau lebih detail kalian mesti baca alright nah kemudian lanjut lagi ke sini ya saya enggak tahu di sini ternyata ya mereka kan tadi baru jaringannya apa betul di ethereum nah nah kenapa mereka di sini holder-nya cuma segini gitu kan ini kan smart contract-nya 897C ya 8-9 coba kita lihat nih 8-9 7-C nah projek yang yang apa ya yang susah dijangkau sama orang apalagi orang awam apalagi yang ya kita mungkin pintar di bidang-bidang tertentu gitu misalnya di ekonomi kemudian pintar di bidang perpajakan atau lain-lain lah tapi begitu bicara teknologi kita itu memang gap-tech makanya ada istilah gap-tech nah kalau kita gap-tech ya kita enggak ngerti kan that's why mungkin kita enggak invest atau pernah invest nyangkut akhirnya keluar nah enggak paham karena enggak paham nah kayak gitu lah nah jadi mungkin ya ini menurut saya pribadi opini pribadi bisa salah tapi ya ya akhirnya banyak orang nyangkut atau belum masuk ya ini minusnya sampai minus 0,1% ya ya ini 0-0 di belakang enggak dibaca kira-kira gitu jadi holdernya dikit banget sebetulnya iya karena segala sesuatu yang dimulai biasanya enggak banyak yang yang ikut enggak banyak yang tahu apalagi bicara yang tadi saya bilang teknologi sama dengan kayak sekarang deh coba kalian ya teman-teman ngomong tentang metaverse ya ini ya bagi kalian yang sedikit sudah mulai tahu atau bahkan udah lebih dalam tahu ke kalian ngomong tentang metaverse ke teman kalian tetangga kalian atau ke orang tua atau siapalah yang belum tahu tentang metaverse kira-kira kira-kira gimana mereka ya kayak gitu kira-kira ya itulah ya nah kemudian do your own research ya jangan asal-asalan taruh duit kalian nah kemudian ini sebetulnya kalau kita lihat secara waktu mereka sudah ratusan hari umurnya ya dari Desember 2021 kemarin ya udah berapa bulan lah ya kira-kira gitu nah karena by the way ini karena ada yang minta that's why saya bahas ya teman-teman nah ini secara website nah coba kita bahas ke website nanti kalian bisa ini yang staking tadi saya udah tunjukkan lah ya nah ini artificial intelligence staking kalian nanti tinggal klik aja oke sambil loading itu oh sebetulnya udah saya siapin disini ini saya back aja deh nah yang artificial intelligence staking disini pre-staking itu bulan Maret sekarang kan April berarti sedang atau sudah berlangsung ini April kan nah ini sudah atau sedang berlangsung yang pre-staking ya teman-teman oke come on nah ini kalian bisa how to pre-stake nah ini kalian bisa tonton youtube-nya tadi saya udah tunjukin sebetulnya ini ke youtube ya nah dan seterusnya dan seterusnya ini gambar kepala ya yang jadi NFT mereka itu teman-teman kemudian disini APR-nya 30% dan seterusnya dan seterusnya lah ya ini 30% dan seterusnya oke selesai untuk yang AI staking kemudian kita masuk yang ke team oh ini team tadi ya udah saya siapin sih kemudian nah ini perihal yang perlu dipahami ya tentang staking atau pre-stakingnya mereka nah ini baca nanti disini ada definisi dari APR itu apa dan seterusnya dan seterusnya reward staking kemudian ada staking epoch ya epoch staking epoch itu dan seterusnya dan seterusnya kemudian eligibility apa eligibility dan nanti pokoknya intinya baca aja lah seputar ini banyak banget aduh banyak banget gak selesai-selesai belajarnya nah that's why tadi saya bilang apalagi kalau bacaannya terlalu banyak gini kemudian tentang teknologi itu kita gak ngerti ya siapa yang mau kan nah jadi orang-orang yang mengertilah secara IT secara teknis tentang teknologi yang kayak gitu yang ya mungkin invest sama kayak kalian sekarang mungkin kalian ngerti mulai ngerti gitu ya misalnya atau sudah ngerti tentang metaverse ya makanya kalian berani invest di token-token yang berbasis yang ada masuk ke metaverse gitu tapi kalau orang awam apaan itu kira-kira gitu kan nah itu dia kemudian boost your stake lala-lala ini nah ini beberapa produk mereka kalau kita klik di bagian AI NFT ini ini kan menu yang di atas kan jadi bagian AI NFTs itu kita buka nah ini sebetulnya adalah gambar-gambar yang ada di Open C nah ini kalau kita klik linknya nanti kita akan diarahkan contoh ini kita klik ini akan diarahkan ke Open C ini klik gitu ya nah itu dia ini kita close cepat aja kemudian berarti kita udah bahas ini ya yang AI staking eh come on mana ini ini udah kemudian yang hard ya ini bicara tentang token hard itu sendiri ya menu hard ini token hard itu sendiri nanti kalian tinggal lihat aja ya ini di lebih ke arah silahkan baca ke makanya disini read the paper atau white paper NFT non fungible token kemudian fungible token kemudian hard token nah itu itu diarahkan ke situ jadi ini udah kita bahas kemudian ini udah ini udah kemudian kalau chapter 1 ini itu lebih ke nah kayak gini ini ya scale yourself with synthetic media synthetic media dan seterusnya dan seterusnya kemudian voice AI yang tadi saya betulnya saya udah bahas ya jadi kayak itu doang sih yang terulang-ulang voice NFTs AI NFTs ya kemudian ini yang lain-lain pemahaman yang lain kemudian ini chapter 1 next nanti nah ini lebih ke sini sih saya jelasin aja nanti ada yang medical AI ya kemudian nanti chapter 3 ada financial AI NFT nah ini aku kira sih ini lebih ke pengembangan berikutnya ya mereka ekspansi semakin jauh gitu ya berarti mengarah ke medical berarti bicara ke kesehatan kayak hospitality ya dan seterusnya ya kenapa ada kaitan memang karena AI tadi ingat artificial intelligence yang menyerupai kecerdasan manusia kalian itu cerdas ya kan bisa merespon saat ditekan oh sakit oh ngilu misalnya gitu kan oh motor lewat buset suaranya gede banget gitu misalnya nah itu kita cerdas itulah otak manusia begitu cerdasnya ya kan nah itulah karya sang pencipta yang kita sebut dengan Tuhan jadi keren banget kan ya karya Tuhan itu buat kita makanya kita perlu bersyukur teman-teman ya itu kalau dari sisi kita kepada sang pencipta ya kemudian nanti itu diarahkan artificial intelligence itu ke arah hal-hal finansial ya kan contohnya kebutuhan budgeting untuk bisnis atau apa pokoknya ke arah finansial aja pokoknya kira-kira kayak gitu nah makanya disini ada semacam tagline mereka kalau Amazon itu dimulai dari buku memang Amazon kita kenal dulu jualan buku kan kemudian kalau kami buku kami itu adalah synthetic media AI artificial intelligence gitu ya itu dia teman-teman selesai sudah ya saya bahas ini link tree juga sudah saya bahas ini website depan mereka ya kurang lebih itu-itu juga sebetulnya kemudian ini udah-udah-udah dan saya kira udah terakhir ya untuk masalah chart ya teman-teman ini videonya udah cukup panjang hampir 30 menit that's okay kalau dari chart kalau saya bilang ya walaupun kita sekarang melihat secara daily dan weekly tadi memang ini trend turun dan beberapa hari ini memang apa namanya ini kayak flat aja disini ya kalau saya bilang ya ini masih ada potensi turun yang tapi belum tentu scam belum tentu scam tidak begitu definisinya walaupun kita melihat chart ini mengarah ke turun mungkin sampai ke sini misalnya begitu bukan berarti scam ingat teman-teman nah ini teman-teman yang nonton sampai di menit ke 29 ini berarti kalian nonton sampai tuntas jangan sampai kalian salah paham gitu ya nah pahamnya salah ya karena kuota kalian dikit nebeng pula lagi jangan-jangan kasihan jangan kayak gitu jadi ini udah bertahan disini sih saya bilang jadi kalau mau ambil ya untuk jangka panjang banget sih angkap aja 3 tahun ke depan deh ya ingat tadi AI Artificial Intelligence itu yang mereka mau bangun oke kira-kira gitu ya teman-teman nanti sampai jumpa lagi di konten selanjutnya untuk pembahasan yang namanya humans karena ini kemarin ada yang minta untuk dibahas ya oleh channel bangtons humans.ai ya atau hard ya hard ini banyak logonya kalau kalian search disini jadi hati-hati hardnya yang mana yang saya bahas yang saya bahas adalah ini jangan kalian salah-salah juga kadang-kadang ini komentator-komentor ini ah gak tau deh saya ya itulah nah ini yang saya bahas yang humans.ai gengs thank you so much sampai jumpa lagi di konten selanjutnya untuk pembahasan humans ini kalau kalian masih mau kita bahas ya kalian komen nanti kita bahas silahkan gabung ke grup telegram disitu kita bisa memperhatikan setiap request kalian token apa yang mau dibahas dan connect lah ke beberapa sosial media bangtons supaya kalian gak kena tipu sama yang palsu-palsu banyak banget yang palsu-palsu di dunia online ini teman-teman nah di telegram hanya ini akunnya bangtons selain itu fake selain itu palsu hanya ini yang asli oke sampai jumpa lagi di konten selanjutnya untuk pembahasan token humans kemudian token-token lainnya diamond hand kalian kemudian juga coin-coin yang lainnya yang teman-teman thank you so much and sampai jumpa lagi di puncak sukses selamat malam bye-bye eh selamat pagi udah subuh ya tos kita tos 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 selamat pagi 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 selamat pagi